Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid 10. Mohon dimaafkan, bukan aku hendak membantah, akan tetapi aku telah bersumpah takkan kawin sebelum musuh-musuhku kubinasakan. Dan musuh-musuhku berarti musuh-musuh kita bersama pula, katanya. Musuh kita? Musuh kita si bangsa Beng Huatong sudah mampus. Dia sudah habis dimakin cacing kata Leng Tin Ong atau Raja Gila itu. Belum, belum mampus semua tiba-tiba Ratu Gila membantah, masih ada Tosu Jahanam Bong Ki Tosu yang belum mampus. Ternyata mereka ini masih ingat akan musuh-musuh mereka yang dulu mencelakakan mereka. Ya, Bong Ki Tosu belum kita bikin mampus. Tapi selain dia, kita tidak mempunyai musuh lain lagi, kata Raja Gila. Tapi aku mempunyai dua orang musuh yang telah menghinaku, apa? Ada orang berani menghina isteriku? Siapa dia? Katakan, akanku patahkan batang lehernya tiba-tiba kipok meloncat tinggi sambil mengepalkan tangan. Benar. Kita harus basmi musuhmu itu. Siapa dia? Bertanya Raja Gila. Dia berada di kota Leng Sai dan untuk membalas sakit hati ini kita harus pergi ke sana. Ia sangat hebat sekali maka kita berempat harus pergi semua mencarinya, boleh, boleh. Serahkan saja kepadaku kata kipok bernafsu sekali. Tidak bisa, tidak bisa. Kami tak dapat pergi tiba-tiba Raja Gila berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kim Nyo terkejut sekali dan cepat memandang. Mengapa tidak bisa tanyanya khawatir? Kami tak dapat meninggalkan kerajaan Kim Nyo memandang dengan metel, tak mengerti. Kerajaan? Kerajaan apa tiba-tiba kakek tua itu tertawa terkakak-kakak sehingga suara ketawanya itu bergema di seluruh hutan. Anak bodoh. Kerajaan mana lagi? Kerajaan di sini yang indah dan luas, kerajaanku. Kalau kita pergi, siapa yang akan menjaga kerajaanku? Kim Nyo terkejut dan tak dapat menjawab. Kalau begitu, kau tidak suka kepada anak menantumu, anak menantu? Hai, hai, anak menantu? Benar, benar. Kau harus kawin sekarang juga dengan kipok. Tiba-tiba ratu gila berkata sambil tertawa-tawa. Kim Nyo merakin bingung, akan tetapi ia pergunakan otaknya yang cerdik. Ia maklum bahwa biarpun mereka ini gila, namun mereka dapat diajak bercakap-cakap dengan baik dan di dalam kegilaan mereka, ternyata mereka ini mempunyai jalan pikiran dan pendapat sendiri-sendiri. Ia harus berlaku sadar dan menenangkan hati mereka lebih dulu, karena ketiga orang ini di dalam kedewasaan mereka ternyata sangat terpengaruh oleh pikiran kanak-kanak dan mereka ini masih harus akan kedudukan tinggi yang mungkin menjadi kenangan mereka yang akan datang dari keluarga bangsawan. Oleh karena itu, biarpun dengan hati takut, jijik dan khawatir sekali, Kim Nyo memperlihatkan muka girang dan menurut ketika kedua raja dan ratu gila itu memaksa dia menjalankan upacara perkawinan dengan Leng Kipok, si pangeran gila. Kim Nyo dan Kipok disuruh menjalankan upacara dengan bersembah yang di depan sebuh meja batu di mana setelah diatur korban-korban sembah yang berupa buah-buahan dan binatang-binatang hutan yang telah mereka bunuh. Kemudian kedua pengantin ini di dalam hutan, Kim Nyo dan Kipok berjalan di depan sedangkan raja dan ratu gila itu berjalan di belakang mereka bawa dengan kayu serta berteriak-teriak menyanyi sehingga keadaan di dalam hutan pada hari sungguh ramai dan aneh. Burung-burung hutan berterbangan dan binatang-binatang hutan berlari pergi karena terkejut dan ketakutan. Setelah mengarak sepasang mempelai itu di seluruh hutan yang menurut raja gila hendak memperkenalkan sepasang pengantin kepada seluruh kerajaannya, maka upacara dianggap selesai. Untung bagi Kim Nyo bahwa ia telah dapat menenangkan hati Kipok dan telah dapat mempengaruhinya sehingga pangeran gila ini tunduk dan takut kepadanya, sehingga dari pihak suami ini ia tidak menguatirkan gangguan, asal saja tidak menguatirkan gangguan, asal saja ia dapat bersikap manis terhadapnya. Hanya terhadap kedua mertuanya Kim Nyo masih belum dapat mempengaruhinya dan ia masih belum dapat membujuk mereka pergi meninggalkan kerajaan mereka untuk menyerbu kelam saiguna membalas dendamnya kepada Kong Li dan Tio Eng. Akan tetapi, betapapun juga, lambat laun pikiran Kim Nyo yang maras dan cerdik itu akhirnya dapat menguasai pikiran-pikiran gila itu. Dengan perlahan ia dapat membujuk bahwa kerajaan mereka takkan terganggu bila mereka pergi meninggalkannya. Ia membakar hati kedua orang tua dengan menceritakan betapa musuh besarnya itu sangat kurang ajar, sangat menghinanya dan bersikap tidak mengindahkan kedudukan raja dan ratu itu. Beberapa kali Leng Tinong dan istrinya dapat dibakar hatinya dan mereka menyatakan siap untuk ikut pergi membalaskan sakit hati menantu mereka. Akan tetapi niat ini selalu tidak jadi karena mereka agaknya masih takut-takut untuk meninggalkan hutan yang mereka anggap sebagai kerajaan mereka itu. Kim Nyo lalu mempergunakan pengaruhnya kepada Kipok untuk membantunya membujuk kedua orang tua itu. Pangeran gila ini telah tunduk benar-benar kepada Kim Nyo dan segala kata Kim Nyo tentu ia turut dengan taat. Maka mulailah Kipok membujuk-bujuk ayah ibunya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai menangis atau marah seperti anak kecil. Sementara itu Kim Nyo menerima pelajaran silat yang hebat dari suaminya karena biarpun kini telah mempunyai keluarga hebat yang dapat diandalkan untuk membantunya, Namun ia ingin mempelajari ilmu silat mereka yang luar biasa itu untuk menjaga kalau-kalau mereka tidak mau membantunya sehingga ia harus bekerja sendiri. Demikianlah, dengan tiada hentinya ia membujuk mereka setindak demi setindak. Tiga bulan kemudian akhirnya ia berhasil juga membujuk mereka pergi meninggalkan hutan itu untuk menuju ke Lemsait dan menyerbu tempat tinggal Tio Suikiat. Mereka pergunakan ilmu jalan cepat mereka yang luar biasa sehingga di sepanjang jalan orang-orang hanya melihat tiga bayangan orang berkelebat cepat di depan mat mereka tanpa dapat melihat tegas siapa adanya orang-orang yang seakan-akan terbang lewat tadi. Kim Nyo yang tidak memiliki kepandayan setinggi mereka, digendong oleh Kipok. Untung di dalam tiga bulan selama Kim Nyo tinggal di hutan itu, ia berhasil memperingatkan mereka bahwa tidak baik sekali makan daging manusia, sehingga di dalam perjalanan ini mereka tidak mengganggu orang-orang yang mereka jumpai di jalan. Kong Li semenjak Kauin hidup penuh kebahagiaan di rumah mertuanya dan membantu pekerjaan Tio Suikiat. Akan tetapi karena telah lama tidak bertemu dengan suhunya, Kong Li merasa rindu kepada orang tua itu. Terutama sekali karena ia ingin memperkenalkan istrinya yang cantik kepada suhunya itu, sekalian minta doa restu dari orang tua yang baik budi itu. Ia menuturkan niatnya kepada Tio Eng dan istri yang baik ini pun menyatakan persetujuannya untuk bersama-sama pergi ke Liong San mengunjungi Liong San Lokai. Mereka berdua lalu menghadap kepada orang tua mereka untuk minta izin. Baik sekali maksud kalian ini, kata Tio Suikiat yang cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa orang-orang muda ini sebagai pengantin baru tentu saja ingin pergi berdua saja bagaikan sepasang burung merpati terbang bebas di udara. Dan sampaikanlah hormatku kepada orang tua yang sakti itu, juga Nyonya Lim tidak merasa keberatan dengan kehendak anak dan menantunya ini. Asal saja kau berdua tidak lupa untuk pulang ke sini. Ingat bahwa orang tuamu sudah tua dan tidak ingin berpisah terlalu lama dengan kalian ibu ini masih takut-takut melepas Kong Li pergi. Maka berangkatlah Kong Li dan Tio Eng, membawa bekal secukupnya. Mereka langsung menuju ke Liong San, gunung yang penuh dengan tamasya alam indah dan sedap dipandang itu. Tak perlu diceritakan lagi kiranya betapa senang dan gembira hati mereka. Dunia nampak indah di mana-mana dan apa saja yang nampak di depan mati seperti khusus diadakan untuk mereka dan untuk menambah kegembiraan mereka. Kong Li dan istrinya sama sekali tidak menduga bahwa beberapa hari semenjak mereka meninggalkan rumah mereka, di Lamsai telah datang Kim Nyo yang membawa serta tiga orang luar biasa yang berbahaya sekali. Alangkah terkejutnya Tio Sui Kiat ketika pada suatu malam, entah dengan Kail bagaimana karena ia sama sekali tidak mendengar suara kaki orang, tahu-tahu di dalam kamarnya telah berdiri tiga orang aneh dan seorang perempuan cantik. Tiga orang aneh yang tidak lain adalah Leng Tin Ong, istrinya, dan Leng Kipok itu, hanya berdiri diam bagaikan patung, sedangkan perempuan cantik itulah yang bicara kepadanya. Orang si Tio, kalau kau sayang nyawamu, beritahukan padaku adanya Kong Li dan istrinya Tio Sui Kiat memandang tajam dan ia makin terkejut ketika dapat mengenal bahwa perempuan cantik ini tidak lain adalah Kim Nyo, wanita yang dulu pernah menculik Tio Eng. Kau datang ke sini hendak berbuat apa? Mengapa tidak siang hari saja datang, sebagai tamu baik-baik Tio Sui Kiat dengan tenang turun dari pembaringannya dan berdiri menghadapi tamu-tamu malam yang tak diundang itu? Ia menduga-duga siapa adanya tiga orang yang berpakaian dan bersikar aneh ini, dan tiba-tiba bulu tengkutnya berdiri ketika ia melihat betapa mati mereka mengeluarkan sinar aneh, karena ia teringat akan cerita Kong Li tentang keluarga yang mengerikan itu. Inikah mereka itu dan apakah maksud mereka ikut datang bersama penjahat wanita ini? Jangan banyak cakap. Katakan saja di mana Kong Li dan istrinya Tio Sui Kiat dapat menduga bahwa wanita ini dalam kegilaan cintanya kepada Kong Li Tio Sui Kiat tentu akan melakukan perbuatan dekat dan mungkin akan membunuh mantunya dan anaknya dengan pertolongan ketiga orang gila ini. Maka ia hanya menggelengkan kepala sambil berkata, Mereka telah pergi, aku tidak tahu ke mana ha, 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 orang si Tio. Kau takut aku akan bertemu dengan mereka? Ha, 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 Kim Nio tertawa menyindir sehingga Tio Sui Kiat merasa mendongkol sekali. Siapa yang takut kepadamu serunya dan ia lalu menggerakkan tangan menyerang Kim Nio. Akan tetapi, di saat itu juga dari samping telah menyambar tenaga pukulan yang dasyat sekali. Tio Sui Kiat terkejut dan mengelak, akan tetapi terlambat. Sebuah totokan dengan tepat mengenai jalan darahnya sehingga jago tua ini roboh tak berdaya. Kim Nio menggeledah seluruh gedung dan menotok roboh semua orang yang tinggal di gedung itu, Akan tetapi ia tidak mendapatkan orang-orang yang dicarinya. Ia menjadi marah sekali dan akhirnya setelah mengancam dan memaksa seorang pelayan untuk mengaku, Ia mendengar bahwa dua pekan yang lalu Kong Li dan Tio yang benar-benar telah pergi menuju ke Liyongsan. Kim Nio melalu memerintahkan pelayan-pelayan untuk membuat dan mengeluarkan hidangan-hidangan Dan di tengah malam buta itu ia menjamu ketiga orang gila itu. Leng Tinong dan anak istrinya makan jamuan dengan nikmat sekali, Kemudian mereka tidur di atas pembaringan-pembaringan yang berkasur lunak dan bertilamkan kain bersih sehingga mereka senang sekali. Agak sukar bagi Kim Nio untuk membujuk mereka meninggalkan gedung itu pada keesokan harinya. Tio Sui Kya tak berdaya sama sekali menghadapi mereka. Ia hanya dapat memandang dengan penuh kekhawatiran akan keselamatan Kong Li dan anaknya, Karena maklum bahwa menantunya itu walaupun tinggi kepandayanya, Agaknya tak mungkin dapat mengalahkan orang-orang gila ini. Betapapun juga sebelum pergi dari situ, Kim Nio tidak lupa untuk menyembuhkan semua orang dari Totokan. Ia lalu mengajak ketiga orang gila itu pergi cepat bagaikan terbang, menyusul ke Liyong San. Gegerlah seluruh isi rumah Tio Sui Kya sepeninggal orang-orang gila itu. Tio Sui Kya sendiri dengan istrinya dan Nyonya Lim Ek, merasa sangat khawatir. Tanpa memperdulikan bahaya yang mungkin mengancam dirinya, Tio Sui Kya lalu berdandan dan ia pergi pula menyusul ke Liyong San pada hari itu juga. Kalau mereka itu mengganggu Kong Li dan Tio Eng, Aku akan mengadu tenaga dengan Kim Nio si perempuan rendah katanya dengan gagah. Sambil menangis istrinya memesan agar supaya ia berhati-hati. Ketika Kong Li dan Tio Eng tiba di puncak Liyong San di mana dulu ia berlatih silat untuk bertahun-tahun, Kebetulan sekali Liyong San Lokai baru saja kembali dari perantauannya sehingga guru dan murid ini dapat bertemu. Liyong San Lokai merasa gembira sekali dan ia menyatakan rasa senangnya melihat muridnya telah hidup bahagia dengan seorang istri yang cantik dan berbudi seperti Tio Eng. Muridku, kebetulan sekali kau datang karena aku justru sedang bingung memikirkan siapa gerangan yang dapat ku minta bantuan untuk melakukan sebuah pekerjaan penting, Pekerjaan apakah itu, Suhu? Katakanlah dan Teo Chu tentu akan membantu sekuat tenaga Teo Chu ha, ha. Kau memang murid yang baik. Tapi pekerjaan ini berbahaya sekali, apakah istrimu rela melepaskanmu sambil berkata demikian, Kakek tua itu mengerling ke arah Tio Eng. Suhu, mengapa Teo Chu takkan rela melepas dia pergi jawab Tio Eng. Sudah sepatutnya seorang murid membantu Suhaunya yang boleh disebut sebagai orang tua sendiri. Bahkan, biarpun Teo Chu hanya berkepandayan dangkal, namun Teo Chu juga menyediakan tenaga untuk membantu pekerjaan itu kata Tio Eng dengan muka merah dan suara gagah. Ha, ha, ha. Bagus, bagus. Kongli, kau ternyata pandai memilih seorang istri yang bijaksana dan gagah perkasa Suhu, sebetulnya pekerjaan apakah yang Suhu maksudkan itu? Dengarlah, ketika aku merantau, terdengarolah ku akan adanya seorang Tosu yang tinggal di puncak bukit si S.W.San. Tosu itu dengan menggunakan ilmu hitamnya kabarnya telah menipu para penduduk desa di sekitar bukit itu dan bahkan berani mengorbankan manusia-manusia yang katanya dijadikan hidangan malaikat gunung. Aku ingin sekali menyaksikan sendiri keadaan di si S.W.San, akan tetapi aku mendengar bahwa Tosu itu berkepandayan tinggi dan mempunyai banyak kawan yang pandai sehingga betapapun juga, pergi seorang diri saja aku merasa khawatir. Maka kedatanganmu ini kebetulan sekali, muridku. Kau bantu aku menyelidiki keadaan Tosu itu. Isterimu boleh turut asal berlaku hati-hati, Kongli merasa girang sekali. Baiklah, Suhu. Teocu tentu akan membantu sekuat tenaga, karena biarpun tidak diperintah oleh Suhu, jika mendengarkan hal ini, sudah menjadi kewajiban Teocu untuk menyelidiki, bukan maka berangkatlah Liyong San Lokai dengan Kongli dan Tioeng menuju ke puncak si S.W.San yang letaknya tidak jauh dari Liyong San. Ketika mereka tiba di kaki bukit si S.W.San, mereka menanyakan keterangan-keterangan kepada penduduk desa dan mendapat keterangan yang membuat mereka merasa heran sekali. Ternyata bahwa di puncak si S.W.San terdapat sebuah kuil besar yang pada akhir-akhir ini diperbaiki dan diperbesar lagi oleh seorang Tosu. Dan semenjak Tosu ini tiba di situ, maka banyak terjadi keganjilan. Menurut penuturan Tosu tadi, si S.W.San adalah sebuah gunung yang suci dan yang harus dihormati semua penduduk. Sebagai buktinya banyak orang sakit telah dapat disembuhkan oleh Tosu itu yang katanya mempergunakan air mujijat yang keluar dari gunung itu. Oleh karena itu, penduduk desa menjadi percaya sekali menganggap bahwa gunung itu benar-benar gunung keramat dan Tosu itu lalu menjadi orang perantara yang menyampaikan perintah-perintah dari malaikat gunung. Menurut cerita Tosu itu, malaikat gunung adalah seorang malaikat yang belum kawin dan sedang memilih seorang istri, maka telah beberapa kali ditunjuk dan dipilih seorang gadis tercantik untuk dijadikan istri malaikat itu. Apabila ada seorang gadis yang dipilih atas petunjuk Tosu itu, maka gadis yang malang ini lalu dirias seperti seorang pengantin, lalu ia dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang terdapat di puncak gunung itu. Tadinya orang-orang mengira bahwa gadis itu tentu terlempar ke dalam kawah gunung dan dinasa, akan tetapi alangkah heran merasa ketika beberapa hari kemudian, gadis yang tadinya dilempar ke dalam lubang yang agaknya tak berdasar gelap dan dalam itu, muncul kembali di puncak bukit dalam keadaan tak ingat orang dan setengah gila. Menurut penuturan Tosu tadi, katanya gadis yang dikembalikan oleh malaikat itu tidak diterima dan si malaikat minta ganti seorang calon istri yang lebih cantik dan yang akan menyenangkan hatinya. Hal ini telah berulang kali terjadi sehingga dalam beberapa bulan saja semenjak Tosu itu datang di situ telah ada tujuh orang gadis dijadikan korban dilempar ke dalam lubang. Akan tetapi, ketujuh orang gadis itu kesemuanya ditolak kembali oleh si malaikat dalam keadaan tidak ingat orang dan setengah gila. Maka gelisahlah para penduduk kampung di sekitar bukit itu. Mereka takut kalau-kalau malaikat sakti itu menjadi marah dan mengutuk kampung-kampung sehingga sawah ladang akan berkurang hasilnya dan banyak penyakit akan timbul. Ketika Liong San Lokai dan Kongli berdua tiba di bukit itu, kebetulan sekali Tosu itu hendak mengadakan pemilihan calon istri baru. Liong San Lokai dan kedua anak muda itu heran sekali melihat akan ketaatan dan kepercayaan penduduk yang memaksa para gadis mereka untuk datang menghadap di kuil untuk dipilih. Orang-orang kampung ini akan merasa berbahagia sekali apabila anak mereka sampai terpilih. Siapa orangnya yang tidak ingin menjadi mertua malaikat gunung yang sakti? Liong San Lokai bersama Kongli dan Tio Eng ikut bersama para penduduk kampung yang berbondong-bondong menuju ke puncak bukit. Semua orang yang melihat bahwa orang tua ini datang bersama Tio Eng, mengira bahwa orang tua ini pun hendak mempersembahkan gadisnya yang cantik jelita itu kepada malaikat gunung. Di depan kuil telah dibangun sebuah panggung yang cukup tinggi, dan semua gadis itu diharuskan berdiri berderet-deret di depan panggung untuk dipilih. Dengan suara berbisik Liong San Lokai lalu minta kepada Tio Eng untuk ikut berdiri di situ, dan hal ini disetujui oleh Kongli dan Tio Eng sendiri yang dapat memaklumi siasat orang tua ini. Berdiri di antara gadis dusun itu, maka tentu saja Tio Eng nampak berbeda sekali. Tak seorang pun yang berkumpul di situ pernah melihat seorang gadis secantik Tio Eng, sehingga semua mata memandang ke arahnya membuat Tio Eng merasa malu. Ia tersenyum-senyum sambil memandang ke arah suaminya yang berdiri dengan hati bergebar. Betapapun juga, kejadian ini membuat ia merasa gelisah juga. Para penjaga kudil terdiri dari orang-orang yang menganut agama Tio, dan mereka ini kesemuanya bertubuh kuat dan menyatakan bahwa mereka mengerti ilmu silat. Tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul dan dari dalam kudil keluarlah seorang Tosu yang sudah tua sekali, tapi yang mengenakan pakaian indah dan rambut serta jenggotnya yang sudah putih itu terpelihara baik-baik. Semua penduduk kampung membungkukan tubuh memberi hormat kepada Tosu ini. Liong San Lokai dan Kongli tidak mengenal Tosu ini, akan tetapi dari sinar matanya yang mengeluarkan cahaya berpengaruh, tahulah mereka bahwa Tosu ini tentu berilmu tinggi. Kawan, tahukah kau siapa nama Tosu itu tanya Liong San Lokai kepada seorang kampung yang berdiri dekat dengan dia. Orang kampung itu memandang heran, kemudian ia dapat menduga bahwa orang tua ini tentu datang dari tempat lain dan belum tahu akan nama si Tosu Sakti. Namanya ialah Bongki Tosu, jawabnya singkat lalu memandang ke arah Tosu yang kini berdiri di atas panggung itu dengan penuh penghormatan. Bagi Liong San Lokai nama ini bukan nama asing, karena ia pernah mendengar bahwa Bongki Tosu adalah seorang yang berkepandaian tinggi dan datang dari pegunungan Tibet. Akan tetapi Kongli terkejut sekali mendengar nama ini dan ia memandang dengan penuh perhatian. Bongki Tosu? Ini adalah nama Tosu yang mencelakakan Leng Tinong dan anak istrinya, yang membuat pangeran itu serta istri dan anaknya menjadi gila dan yang kini menjadi keluarga gila dan berkeliaran di dalam hutan. Inikah Tosu jahat yang dulu membantu Beng Huatong mencelakakan pangeran Leng Tinong sekeluarganya itu? Sementara itu, setelah mengangkat kedua lengannya untuk memberi tanda bahwa semua orang boleh berdiri kembali, Bongki Tosu lalu memberi tanda dengan tangannya dan seorang pembantunya yang tinggi besar maju ke arah deretan gadis. Yang berjumlah 20 orang lebih itu. Kemudian, seorang demi seorang, gadis-gadis itu disuruh menaiki panggung melalui sebuah anak tangga dan mereka ini untuk beberapa lama berdiri di depan Tosu itu yang memandangnya dengan penuh perhatian. Dengan hati berdebar Tioeng juga mengikuti gadis-gadis itu menaiki anak tangga. Ketika ia berdiri di depan Tosu itu, ia melihat betapa matu, Tosu tua itu memandangnya dengan tajam tiba-tiba lemaslah tubuh Tioeng. Seakan-akan ada tenaga gaib keluar dari kedua matu itu dan tenaga itu dengan kuat sekali menekan dan menundukan segala kehendak dan tenaganya. Tioeng merasa terkejut sekali dan mencoba untuk melawan, akan tetapi makin ia lawan makin kuatlah tenaga itu dan akhirnya ia menundukan muka di depan Tosu itu dan sama sekali tidak membantah ketika Tosu itu menaruh tangan kanannya di atas kepalanya. Terdengar sorak-sorai ramai sekali karena ternyata bahwa malaikat gunung yang diwakili oleh Tosu itu telah menjatuhkan pilihannya, yakni kepada gadis asing yang cantik jelita itu. Beberapa orang pembantu lalu naik ke atas panggung sambil membawa jubah pengantin dan Tioeng lalu dikerobongi jubah pengantin itu, sedangkan di atas kepalanya dipasang sebuah mahkota yang indah. Bukan main terkejut dan heran Kongli ketika melihat betapa Tioeng nampak lemas dan seakan-akan menurut dengan segala senang hati, kedua matanya memandang ke bawah seperti mati orang mengantuk dan sedikit pun tak pernah menengok kepada suaminya. Suhu, celaka. Tioeng tentu kena sihir Tosu siluman itu. Liong San Lokai tersenyum tenang, tenanglah muridku. Aku tahu akan hal itu. Biarlah untuk membuka kedok Imam Durhaka itu, kita harus mendapatkan buktinya. Kalau kita bertindak sembrono, tentu orang-orang kampung ini akan marah kepada kita. Biarlah, kita tunggu sampai Tioeng dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian kau cepat meloncat dan menyusul ke dalam lubang itu sedangkan aku hendak bergerak dari luar. Mengerti kata kakek ini sambil berbisik. Setelah Tioeng selesai dirias, dengan diikuti oleh semua penduduk yang berada di situ, Tioeng lalu diarak ke atas puncak. Puncak ini berada tepat berada di belakang kuil dan di situ terdapat panggung kecil pula, dan di tengah-tengah panggung terdapat sebuah lubang yang garis tengahnya kira-kira tiga kaki lebarnya. Lubang ini kalau dilihat dari luar tidak nampak dasarnya, karena gelap sekali. Di atas panggung ini lalu, diadakan sebah yang pengantin yang dipimpin oleh Bong Ki Tosu. Kemudian Tioeng dipondong oleh seorang pelayan tinggi besar dan setelah Bong Ki Tosu membaca doa maka tubuh Tioeng dilempar ke dalam sumur yang gelap itu. Semua penduduk kampung lalu berlutut di atas tanah untuk memberi penghormatan terakhir kepada pengantin malaikat gunung. Sementara itu, dengan diam-diam Lyong San Lokai telah menggunakan kepandainya dan menyerbu masuk ke dalam kuil tanpa terlihat oleh seorang pun. Sedangkan Kong Li yang sudah mendapat petunjuk suhunya, ketika melihat betapa istrinya telah dilempar ke dalam sumur, lalu menggunakan kepandainya pula. Ia menanti sampai Bong Ki Tosu berada agak jauh dari sumur itu agar jangan menghalang-halangi perbuatannya. Kemudian ia berseru, cuy, semua jangan kena ditipu oleh Tosu siluman ini. Ia lalu meloncat dan langsung terjun ke dalam sumur itu menyusul Tioeng. Bukan main terkejutnya Bong Ki Tosu melihat ini. Ia hampir saja lupa dan hendak menyusul ke dalam sumur, akan tetapi ia teringat bahwa orang-orang kampung masih berada di situ. Maka ia lalu berkata, lihatlah, tadi itu adalah orang yang dimasuki. Roh jahat dan yang hendak melawan malaikat gunung, akan tetapi akan menemui kematiannya dan besok kalian akan melihat mayatnya di atas panggung ini. Sekarang kalian pulanglah karena malaikat gunung tentu tak senang dengan adanya gengguan tadi maka pulanglah orang-orang kampung itu dengan rasa takut. Setelah semua orang pergi, buru-buru Bong Ki Tosu mencabut pedang dan kebutannya dan lari masuk ke dalam kudil kembali. Sementara itu, ketika Kong Li terjun ke dalam sumur, ia terjeblos ke dalam tempat yang dalam sekali sehingga mau tidak mau hatinya menjadi cemas. Akan tetapi, seperti yang ia telah duga, tiba-tiba tubuhnya menimpa sebuah jala yang dipasang di sini. Cepat ia meloncat keluar dan tiba di dalam sebuah ruang yang luas. Di situ ia melihat betapa tiga orang laki-laki tinggi besar baru saja menurunkan Tio Eng yang telah pingsan dari jala itu juga. Ketiga orang laki-laki tinggi besar itu melihat kedatangan Kong Li, mereka terkejut dan cepat menyerbu, akan tetapi dalam beberapa jurus saja Kong Li telah dapat merobohkan mereka. Sementara itu, Tio Eng telah siuman kembali dan ia memandang dengan heran bagaikan orang baru saja bangun dari sebuah mimpi yang menyeramkan. Semenjak berdiri di depan Bong Ki Tosu tadi, ia telah kehilangan kemauan dan pikirannya dan tidak ingat apa-apa lagi. Kong Li lalu mengajak istrinya menyerbu keluar, melalui sebuah jalan di bawah tanah yang berliku-liku. Kemudian mereka tiba di sebuah kamar yang merupakan kamar tidur terhias indah dan mewah. Ini agaknya kamar pengantin dari Bong Ki Tosu sendiri yang tentu mewakili pula malaikat gunung untuk menyambut istrinya. Di dalam kamar itu terdapat sebuah anak tangga yang tinggi dan Kong Li serta Tio Eng lalu menaiki tangga ini ke atas. Ternyata bahwa anak tangga itu membawa mereka keluar dari dalam tanah dan tiba di dalam ruang belakang kuil itu. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran hebat di dalam ruang sebelah dalam. Mereka lalu lari menghampiri dan melihat Liong San Lokai sedang bertempur melawan dua orang Tosu, yakni Bong Ki Tosu sendiri dan seorang Tosu lain yang menjadi sutenya, yakni Bong Di Tosu. Kepandaian kedua orang Tosu ini tinggi juga, dan agaknya Liong San Lokai terdesak. Kong Li memesan istrinya agar supaya jangan ikut bertempur melawan kedua orang yang hebat itu. Kemudian ia menarik keluar tongkatnya dan menyerbu untuk membantu Tosu-nya. Bong Di Tosu menyambutnya dan segera Kong Li maklum bahwa kepandaian Tosu ini tinggi juga. Dengan Liong San Kwai Tung Hawatia memelah diri dari pedang dan kebutan lawan, akan tetapi masih saja ia harus mengerahkan seluruh kepandaiannya agar jangan sampai terdesak. Sementara itu, Liong San Lokai yang menghadapi Bong Ki Tosu, dengan mudah dapat mendesak Bong Ki Tosu ini, karena memang kepandaiannya masih lebih tinggi setingkat daripada kepandaian Tosu siluman ini. Dengan tongkatnya, pengemis tua dari Liong San ini mendesak lawannya yang hanya dapat menangkis dan mengelak saja tanpa dapat balas menyerang. Tio Eng melihat pertempuran itu dengan hati cemas. Ia tidak dapat menentukan siapa kalah siapa menang, karena keempat orang itu telah lenyap dari pandangan matanya dan tertutup oleh sinar-sinar pedang dan tongkat. Demikian hebat mereka bertempur. Ketika Tio Eng sedang menonton pertempuran, tiba-tiba ia merasa ada orang yang menubruknya dari belakang. Ia cukup waspada dan gesit, maka cepat ia mengelakan. Diri dari tubrukan ini dan ternyata bahwa yang menubruknya adalah seorang pembantu Tosu siluman itu. Tio Eng lalu mengirim tendangan yang hampir saja mengenai lambung orang itu. Melihat bahwa Tio Eng pandai ilmu silat, orang itu menjadi marah dan mencabut pedangnya lalu menyerang. Akan tetapi, ternyata bahwa kepandaian orang itu tidak berapa tinggi. Tak lama kemudian, Tio Eng berhasil merobohkannya dengan sebuah tendangan dan merampas pedangnya. Beberapa orang pelayan lain mencoba untuk mengeroyok dan menangkap Tio Eng, akan tetapi dengan adanya sebuah pedang di tangan, Tio Eng merupakan seekor harimau betina yang galak. Ia mengamuk dan tak lama kemudian dua orang pelayan itu roboh mandi darah, sedangkan yang lain lalu lari ketakutan. Kong Li merasa bahwa Liong San Kuai Tung Hawat yang baru dipahami delapan bagian itu, takkan dapat merobohkan lawan. Maka ia lalu mencampur ilmu tongkatnya dengan ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab Raja Gila. Eh, ilmu silat macam apakah yang kau keluarkan ini mula-mula lawannya mengejek melihat betapa Kong Li bergerak-gerak dengan aneh dan ganjil sekali. Akan tetapi, segera ia merasa terkejut sekali karena ilmu silat anak muda itu kini menjadi hebat dan tak terduga gerakan-gerakannya. Sementara itu, dengan sebuah totokan kilat, Liong San Lu Kai telah berhasil membuat Bong Ki Tosu rebah tak berdaya. Kakek tua ini pun heran melihat ilmu silat Kong Li dan ia menonton dengan kedua matu, terbelalak. Akhirnya, Kong Li berhasil pula menendang roboh Bong Di Tosu, tepat di lututnya sehingga sambungan tulang lututnya terlepas. Tiba-tiba Bong Ki Tosu mengeluh dan siuman dari pingsannya, lalu Tosu tua itu mengeluh, jangan bunuh aku, jangan bunuh. Kong Li merasa jijik melihat sifat pengecut ini, tapi tiba-tiba ia mendapat sebuah pikiran. Kau tidak ingin mati. Baik, kami akan ampunkan jiwamu, akan tetapi kau harus serahkan obat pemunah gila apa, apa maksudmu tanya Bong Ki Tosu yang meringis-ringis karena dadanya terasa sakit sekali akibat totokan. Liong San Lu Kai merasa heran, akan tetapi diam diam muridnya memberi isyarat dengan matanya. Kau telah menggunakan obat untuk membuat gila orang-orang di kampung maka kau harus menyembuhkan mereka, baik, baik. Keluhnya, lepaskan dulu pengaruh totokan ini. Liong San Lu Kai lalu menggunakan tongkatnya menotok pula dan sembuhlah Bong Ki Tosu. Tosu tua ini sudah takluk betul dan ia lalu mengeluarkan sebungkus obat berwarna putih. Inilah obat pemunah itu. Campur dengan arak dan suruh mereka minum, tentu mereka akan sembuh. Katanya, Kong Li merasa ragu-ragu. Apakah kau tidak menipu kami Bong Ki Tosu memandang marah? Kau kira aku ini orang macam apa? Tidak percuma aku merantau puluhan tahun di puncak Tibet. Obat yang membuat orang gila itu terbuat dari akar pohon di Tibet dan ini adalah otak semacam monyet yang telah dikeringkan. Monyet putih yang memiliki otak ini hanya hidup di puncak Tibet dan khasiatnya manjur sekali. Bong Ki Tosu dan Bong Di Tosu lalu diarak keluar dari kubil oleh Liong San Lu Kai dan muridnya. Guru dan murid ini lalu memberi penerangan kepada orang-orang kampung yang merasa keheran-heranan dan marah sekali melihat betapa mereka telah menjadi korban penipuan. Gadis-gadis yang menjadi gelak itu lalu didatangkan, dan Kong Li atas petunjuk Bong Ki Tosu lalu mencampurkan otak monyet itu dengan seguchi arak. Benar saja, setelah diberi minum secawan arak obat, gadis-gadis itu lalu roboh pingsan dan tak lama kemudian mereka sadar kembali dan sembuh. Kong Li merasa girang sekali, kemudian ia lalu menceritakan kepada suhaunya tentang keadaan keluarga gila yang menjadi korban dari Bong Ki Tosu pula. Dan niatnya kini hendak membawa sisa obat itu untuk menyembuhkan mereka karena menurut kata-kata Bong Ki Tosu, obat itu dapat juga digunakan untuk menyembuhkan sakit gelila yang sudah puluhan tahun akibat bekerjanya racun akar yang luar biasa itu. Bong Ki Tosu dan Bong Di Tosu lalu dilepas setelah mendapat nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan keras, kemudian kuil di puncak bukit itu dihancurkan serta para pengikut Bong Ki Tosu diusir pergi. Muridku, sekarang kita harus berpisah. Aku hendak merantau lagi dan kau bawalah istrimu pulang. Jangan terlalu banyak membuat musuh-musuh di kalangan kengho dan jangan bertempur kalau tidak terpaksa sekali. Akan tetapi, jika tenagamu diperlukan untuk menolong sesama hidup, janganlah kau ragu-ragu untuk menolong. Kakek yang sakti itu lalu pergi dari situ, sedangkan Kong Li mengajak Tio Eng untuk pulang sambil membawa seguchi arak obat. Kim Nyo dengan tiga orang gila berlari cepat ke Liyongsan dan alangkah kecewa mereka ketika mengetahui bahwa tempat pertapaan itu kosong. Mereka lalu turun gunung dan pergi mencari sambil bertanya-tanya di jalan kalau-kalau ada sepasang suami istri muda lewat di situ. Pada suatu hari, setelah Kim Nyo mengatakan kekecewaannya kepada suami dan mertuanya, tiba-tiba dari depan tampak mendatangi dua orang, dan ketika dekat, dengan girang sekali Kim Nyo mengatakan bahwa mereka ini adalah Kong Li dan Tio Eng. Itulah mereka. Itulah musuh-musuhku yang harus dibunuh. Ayo, kita tangkap dia tapi jangan dibunuh, tangkap hidup-hidup teriak wanita itu dengan girang sekali. Kim Nyo, tunggu dulu, biarkan aku memberi keterangan penting, akan tetapi, Kong Li tidak diberi kesempatan bicara lagi, karena ketiga orang gila itu telah maju menyerbu. Kong Li merasa terkejut sekali. Tak pernah disangkanya bahwa Kim Nyo berhasil memperalat tiga orang berbahaya dan hebat ini. Ia dan Tio Eng tertaksa melawan sekuat tenaga, akan tetapi, mana ia dapat melawan tiga orang hebat yang maju serempak itu? Tak lama kemudian Kong Li dan Tio Eng telah tertotok dan roboh tak berdanya serta menjadi orang-orang tawanan. Ha, ha, ha. Musuh-musuhmu orang begini lemar Raja Gila tertawa tergelak-gelak. Telah lama kita tidak makan daging domba, sekarang kita harus mengadakan testa kata Ratu Gila. Istriku, musuh-musuhmu telah kita tangkap. Lekas bunuh mereka dan berikan dagingnya kepadaku kata Pangeran Gila. Kong Li dan Tio Eng telah lumpuh melihat keluarga Gila itu dengan hati ngeri. Pengharapan mereka telah habis dan mereka maklum bahwa kali ini mereka tentu akan mengalami kebinasan di tangan orang-orang Gila ini hanya ada satu hiburan bagi Kong Li dan Tio Eng, yakni bahwa mereka akan mati bersama. Tiba-tiba Raja Gila melihat Gucci arak di dalam bungkusan pakaian Kong Li yang tadi dibuka-bukanya. Ia girang sekali dan sambil mencium tutup Gucci ia berkata, Arak, arak, istri dan anaknya memburu dan mereka ini pun girang sekali. Ketiganya lalu bergantian minum arak itu tanpa mempedulikan lagi kepada tawanan mereka atau Kepada Kim Nyo. Melihat kesempatan ini, Kim Nyo lalu menghampiri Kong Li dan tersenyum mengejek, Kong Li, akhirnya kau jatuh juga ke dalam tanganku Kim Nyo kau telah dapat menawan kami, mengapa tidak lekas kau bunuh saja untuk apa banyak cakap lagi berkata Kong Li sambil memandang ke arah tiga orang Gila yang sedang bergembira minum arak obat itu dengan penuh perhatian. Ha, ha, tentu saja akan ku bunuh. Dan kedua tanganku sendiri yang akan membunuh kau dan perempuan ini kata Kim Nyo dengan gemas. Kim Nyo mencabut pedangnya dan mengangkat pedang itu tinggi-tinggi, tapi melihat wajah Kong Li yang baginya tampak makin tampan dan menarik hati itu, ia menurunkan kembali pedangnya. Kong Li, kau tahu betapa aku sangat mencintamu. Ya, aku tak perlu malu mengaku di depan istrimu. Aku cinta padamu dan dengarlah, kalau kau sudi menerimaku sebagai istrimu, aku akan bebaskan kalian dan aku turut kalian pergi. Biarlah aku menjadi pelayan di rumahmu, asalkah suka menerimaku sebagai istrimu, Kim Nyo, Sudahlah jangan berkata-kata yang tiada gunanya ini, tiba-tiba Kim Nyo melihat perubahan pada wajah Kong Li. Ia cepat membalikan tubuh memandang, dan ternyata bahwa ketiga orang gila itu telah rebah menggeletak di atas tanah. Kim Nyo tidak pedulikan mereka ini karena menyangka bahwa mereka hanya mabuk dan tidur saja. Ia tidak tahu bahwa ketiga orang itu telah pingsan akibat pengaruh obat. Sementara itu, Kong Li dan Tio yang memandang kepada tiga orang gila itu dengan hati berdebar-debar. Kong Li, pikirkanlah baik-baik usulku tadi, kata Kim Nyo pula tanpa memperhatikan sedikitpun kepada keluarga gila itu. Tak mungkin hatimu sekejam ini dan tidak merasa kasihan kepada aku, Sudahlah, Kim Nyo. Tak perlu kau membujuk-bujuk karena takkan ada gunanya. Apakah kau kira aku seorang yang takut mati dan orang serendah itu? Kau telah bersuami, lebih baik kau kembalilah kepada suamimu. Metu Kim Nyo bersinar marah. Kong Li, benar-benarkah kau tidak sayang kepada jiwamu? Kau tahu bahwa aku tidak takut mati, apalagi kalau harus mati bersama istriku yang tercinta. Sambil berkata demikian, Kong Li mengerling kepada Tio yang dengan pandangan mata penuh cinta. Hektometer, kau sangka akan demikian enak untuk kalian? Dengar, kau akan kubunuh di depan mata istrimu dan istrimu akan kuberikan kepada pangeran gila untuk menjadi istrinya. Ha, ha, Kim Nyo lalu berdiri dan pedangnya telah siap di tangan. Kali ini ia takkan ragu-ragu lagi, karena sudah maklum bahwa betapapun juga Kong Li tidak mau menerima permintaannya. Ia pegang gagang pedang rat-rat dan siap menusuk dada Kong Li. Orang muda ini sedikitpun tidak gentar, bahkan ia pandang muka Kim Nyo dengan tajam dan dadanya diangkat untuk menerima datangnya tusukan. Pedang telah digerakkan, tapi, tiba-tiba tangan Kim Nyo mau gemetar dan ia tak kuat menentang wajah Kong Li lebih lama lagi. Sambil mengeluh, Kim Nyo melempar pedangnya dengan wajah pucat, lalu ia jatuhkan dirinya dan memeluk tubuh Kong Li sambil menangis sedih. Kong Li, aku tidak tega membunuhmu, melukaimu saja aku takkan sanggup. Kong Li, benar-benar demikian kejam dan keras ke hatimu. Tanda tanya Kong Li tidak menjawab hanya membuang muka. Ia tak dapat melepaskan diri dari pelukan Kim Nyo karena tidak kuasa menggerakkan tangan dan kakinya. Sementara itu, Tio Eng memandang dengan rasa terharu. Betapapun juga, perasaan hatinya sebagai seorang wanita lebih halus dan ia dapat membayangkan betapa sedih dan hancur hati Kim Nyo. Melihat betapa Kong Li sama sekali tidak mempedulikannya, Kim Nyo mau tiba-tiba bangkit berdiri. Baiklah, Kong Li. Kau tidak sudi menerimaku dan aku tidak sampai hati membunuhmu. Akan tetapi kau akan menderita selama hidupmu karena sekarang aku hendak membinasakan istrimu yang kau cinta. Sambil berkata begitu, Kim Nyo memungut kembali pedangnya dan kini menghampiri Tio Eng yang sama sekali tidak gentar. Kim Nyo mengangkat pedangnya dan menusuk. Tapi pada saat itu, tiba-tiba pedang di tangan Kim Nyo terlepas dan suara yang halus membentaknya, Eh, menantuku, kau hendak berbuat apa? Jangankah sembarangan membunuh orang Kim Nyo terkejut sekali dan menengok. Alangkah kaget dan herannya melihat bahwa yang menghalangi maksudnya dan yang menegurnya itu tidak lain ialah ratu gila. Akan tetapi, betapa nenek ini telah berubah sekali. Gerakannya lemah lembut, wajahnya nampak sungguh-sungguh dan lenyaplah bayangan-bayangan kegilaannya. Juga Raja Gila Leng Tinong telah siuman kembali, hampir bersama dengan Leng Kipok si pangeran gila. Leng Tinong duduk memandang ke kanan-kiri sambil berkata, Eh, eh, apa yang terjadi sementara itu? Kipok segera maju dan berlutut di depan ayahnya, lalu berkata, Ayah, kedua orang ini lalu berpelukan bagaikan dua orang yang baru saja bertemu setelah berpisah puluhan tahun. Kemudian mereka teringat akan ratu gila dan keduanya segera melompat menghampiri ratu gila yang masih menghadapi Kim Nyo dan mencegahnya membunuh Tio Eng. Ternyata bahwa obat pembunah racun ini bekerja baik dan ketiganya sembuh dari pengaruh kegilaan mereka. Menantuku, kedua orang ini harus dibebaskan dan marilah kita segera kembali ke kota raja, kata Leng Tinong yang cepat membebaskan Kong Li dan Tio Eng dari totokan. Kong Li dan Tio Eng cepat menjura memberi hormat dan mengaturkan terima kasih. Anak muda, tak perlu kau berterima kasih. Seharusnya kami yang berterima kasih kepadamu, karena kau telah membawa obat penolong kami sekeluarga. Perkenalkanlah, nona ini adalah menantu kami dan istri anak kami Kipok. Kemudian Kong Li menceritakan betapa ia dapat minta obat itu dari Bong Ki Tosu sehingga keluarga pangeran yang bernasib malang itu menjadi kagum sekali dan menyatakan terima kasih mereka. Kong Li tidak membuka rahasia Kim Nyo dan wanita ini terpaksa diam saja menyesali nasibnya yang selalu mendapat kemalangan. Akan tetapi melihat betapa ketiga orang itu kini telah sembuh dan hendak kembali ke kota raja, diam-diam ia merasa senang juga. Ia telah menjadi istri Kipok, berarti menjadi menantu pangeran yang berkedudukan tinggi. Ia tentu akan menjadi seorang nyonya bangsawan yang terhormat. Dan selain itu, ia pun akan dapat mempelajari ilmu silat tinggi dari kedua mertuanya. Setelah saling memberi hormat, Kong Li dan Tio Eng minta diri dan kembali ke Lemsai, sedangkan Leng Tinong lalu mengajak istri serta anak dan menantunya untuk segera kembali ke kota raja di mana mereka disambut dengan segala kehormatan dan kegirangan oleh para keluarga dan kenalan mereka. Sementara itu, dalam perjalanan pulang ke Lemsai, di tengah jalan Kong Li dan Tio Eng bertemu dengan Tio Sui Kiat. Bukan main girangnya Tio Sui Kiat melihat bahwa anak dan menantunya selamat dan terlepas dari bencana maut. Ia menghela nafas dan sambil mengelus-elus jenggotnya, orang tua ini berkata, memang demikianlah, anak dan menantuku, tidak ada pohon baik berbuah masam dan juga tak mungkin pohon buruk berbuah manis. Perbuatan-perbuatan baik pasti akan menghasilkan akibat baik pula dan kejahatan-kejahatan tentu akan mendatangkan bencana. Siapa menolong pasti tertolong dan siapa berbuat jahat akan dijahati orang pula. Tuhan memang adil demikianlah, Tio Sui Kiat beserta anak dan menantunya lalu kembali ke Lemsai. Kedatangan mereka disambut dengan girang dan nyonya Tio dan nyonya Lem. Selanjutnya mereka hidup dalam kerukunan dan kebahagiaan sampai di hari tua. Tamat.